Pilih kadas rentak akan berlangsung November 2024. Namun, kantor dinas kependudukan catatan sipil di Senduk Capil Merauke mulai dipadati warga yang mengurus KTP. Dalam tiga bulan terakhir, jumlah warga yang mengurus KTP di Senduk Capil meningkat tajam. Biasanya petugas kantor di Senduk Capil hanya melayani 150 hingga 200 orang yang mengurus KTP per hari. Tapi kali ini jumlahnya meningkat 400 orang per hari karena keperluan pilkada. Kepala Dinas Senduk Capil Merauke Justina mengatakan pihaknya telah mencetak 15.000 KTP dan sekitar 5.000 lembar KTP tersebut untuk pembuatan KTP baru yang sebagian besar diajukan anak muda. Jumlah penduduk yang mengurus KTP memang ada peningkatan jumlahnya. Selain kita merubah ke Papua Selatan, terus kemudian dipicu dengan formasi seribu untuk Papua Selatan ini, itu juga banyak orang yang masuk, kita juga layani KTP. terus juga kita dalam proses demokrasi ini, daftar pemilih itu bisa jadi bertambah karena ada wajib KTP pemula. dan kemarin sudah diserahkan tanggal berapa itu? sudah, tanggal 2 kalau tidak salah itu sudah penyerahan DPM4 ke KPU. kalau saya mengantung dari pelayanan kami 1 triulan ini, KTP yang sudah kita layani Rp15.000 lebih. Rp15.000? ya Rp15.000 lebih. jadi kalau itu ditambah dengan sisa wajib KTP kita yang dari semester 2, 2003, terus itu menjadi fokus untuk di 2004, Rp7.000 lebih dari data konsolidasi bersih yang terdeteksi bahwa dari Rp166.000 wajib KTP kita, terus yang kita sudah cetak Rp150 sekian, sisa Rp7.000 sekian, itu menjadi sasaran kita ditambah dengan Rp5.000 wajib KTP, itu Rp12.000 sekian. Nah, dalam 3 bulan ini kita sudah mencetak sekitar Rp15.000. Yustina memperkirakan jumlah warga yang akan mengurus KTP di kantor Disduk Capil akan terus bertambah. Menurut data Disduk Capil, selain anak muda, sebagian besar mereka yang mengurus KTP adalah pendatang dari luar Merauke yang belum memiliki KTP dengan nomenklatur Provinsi Papua Selatan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.